Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya Yaitu sampai pada pembahasan tentang khobar Ada khobar gairu mufrat dan ada khobar mufrat Yang khobar mufrat ada yang mushtaq, ada yang jamit Masing-masing ada yang berbentuk modaf dan berbentuk gairu mufrat Dan ada pula yang khobar gairu mufrat Yang bentuk khobarnya adalah khobar jumlah Serta shib hu jumlah Khobar jumlah berupa jumlah ismiya Bila khobarnya itu terdiri dari muktadak khobar Jadi di dalam khobar tersebut masih mengandung muktadak dan khobar Sebagai contoh al-kalamu ada pun yang dinamakan kalam Huwa itu ada pun kalam al-labdu itu lafad Kemudian ada khobar yang jumlah fi'liyah Apabila khobarnya itu berupa fi'il dan fa'il Artinya khobarnya berupa fi'il Yang tentunya bila ada fi'il maka ada fa'il Sedangkan khobar yang shib hu jumlah adalah khobar yang bentuknya Atau diri dari jer majur Khobarnya berupa jer Tentunya ada yang majur atau yang dijerkan Begitu pula termasuk khobar gairu mufrat yang shib hu jumlah Adalah khobarnya yang berupa dhorof dan madrub Yang keduanya ini jer majur atau dhorof madrub Jika khobar berbentuk kedua ini menyimpan makna kainun atau istakor Materi sebelumnya sudah disimpulkan bahwa huwa disini Yang menjadi khobar daripada al-kalamu Ada termasuk khobar gairu mufrat yang jumlahnya ismiyah Dimana di dalam huwa masih mengandung mubtada daripada khobar al-lafdu Dasarnya bahwa khobar itu ada dua Ada khobar mufrat dan ada khobar gairu mufrat Inilah dasar-dasar bahwa khobar ada dua Ada khobar mufrat dan ada khobar gairu mufrat yang masing-masing ada dua Itu tadi ada mustak ada jamit ada jumlah dan shib hu jumlah Sebelum saya melanjutkan Saya mohon Anda berkenan untuk bagi yang belum subscribe Silahkan klik subscribe-nya Atau bagi yang sudah silahkan tekan tombol like-nya Sebagai bentuk dukungan pada kami Terima kasih Baiklah kilala yang menunjukkan berikutnya Setelah al-kalamu dan huwa kita sudah bahas Maka kita akan membahas berikutnya Lafal yaitu al-lafduh Al-kalamu ada pun yang dinamakan kalam Apa kalam itu? Huwa itu ada pun kalam Al-lafduh itu berupa lafal Lafal disini kita urai Jadi disini maksud kami adalah mengurai per lafal Sebagai contoh di dalam praktek Belajar monahu yang menggunakan metode amsilati Al-lafduh dalam rumus utama kita bedakan apakah termasuk isim, fi'il atau huruf Tentunya al-lafduh adalah isim, tandanya adalah adanya al Dasarnya sudah di sebelumnya, sudah cukup Jadi biljer riwat tanwi ini Kemudian apabila ternyata yang kita jumpai isim Maka penerapan berikutnya Di dalam metode amsilati adalah A-1, A-2, A-3 A-1 membahas tentang membedakan apakah isim tersebut termasuk ma'rifat atau nakiro Mabni atau mu'rob Mudhakar atau mu'anas Mufrod atau jama Itu A-1 Sedangkan A-2 adalah menentukan apakah isim tersebut berwazan Isim fa'il Isim maf'ul Atau masdar Dan pada A-3nya adalah merupakan susunan kalimat Apakah menjadi muqtada atau menjadi khabar Al-lafduh disini Setelah kita tentukan bahwa isim tandanya adalah al Berikutnya A-1nya adalah ma'rifat Ma'rifatnya adanya al Dasarnya secara khusus al-harfu ta'rifin Dasar ma'rifat secara umum menggunakan Wa ghairuhu ma'rifatun A-1 berikutnya adalah menentukan Mabni dan mu'rob Al-lafduh adalah termasuk isim mu'rob Kemudian kenapa? Karena tidak serupa dengan huruf Isim-isim mu'rob sudah disampaikan Sebelumnya bahwa isim mu'rob itu ada 10 Ada mu'rob yang berupa isim Mufrod Ada yang berupa isim Tasniyah Ada jama' mudagat salim Ada jama' mudagat salim dan lain sebagainya Kemudian disini al-lafduh adalah ma'rifat Mu'rob mudekar Karena tidak ada tanda-tanda mu'anas Tanda-tanda mu'anas diakhiri alif atau diakhiri tak Termasuk yang menyimpan tak adalah mu'anas menyimpan tak Anggota badan yang sepasang Yadun Ainun itu semuanya mu'anas dengan menyimpan tak Termasuk juga Lafal yang menyimpan tak adalah lafal yang khusus perempuan Sebagaimana haidun, nifasun, zainabun Dan mu'anas yang menyimpan tak Juga yaitu lafal yang dinas mu'anas di dalam Al-Quran Nafsun, ardun, rihun, sama'un Itu semua mu'anas yang menyimpan tak Artinya tidak diakhiri tak dan juga tidak diakhiri alif Sebagaimana Ya'ayu wa'atuan, nafsul mu'ma'innah Al-mu'ma'innah mengakai mu'anas Karena sebagai sifat daripada an-nafsu Satu terakhir adalah lafal abduh adalah Lafal abduh adalah mudekar Adalah maksud kami, mufrat Al-labduh adalah mufrat Karena menunjukkan makna satu Yaitu lafal Al-kalamu ada pun yang dinamakan kalam Hua itu ada pun kalam Al-labduh itu berupa lafal Tidak, maknanya tidak menggunakan itu dua lafal Atau itu beberapa lafal Tapi itu berupa lafal Jadi maknanya, makna satu dan tidak diakhiri A-ni, 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 tidak laf-da-ni, tidak laf-da-ini Tidak pula laf-duna atau laf-dina atau laf-da-tun Tidak seperti itu Jadi kesimpulan A-satu Bahwa al-labduh adalah ma'rifat, mu'rob, mudekar, mufrat Kita lanjut berikutnya Dalam A-duhnya Apakah termasuk isim fa'il, isim maf'ol, masdar Atau bukan isim fa'il, bukan isim maf'ol dan juga bukan masdar Tentunya harus hafal-hafal wazan sebagaimana yang sudah ada pada video sebelumnya Wazan-wazan isim fa'il, wazan-wazan isim maf'ol dan wazan-wazan masdar Haruslah diafal Dalam bentukan wazan tidak menghitung huruf tambahan Apa yang tidak dihitung Apabila ada al, maka al tidak dihitung Apabila ada ani, aninya tidak dihitung Laf-da-ni, umbama, laf-da-ini Jadi ani, a-ni, una, ina, muslimuna, muslimina, atun, muslimatun atau muslimatin Dan tak, tantintun, tidak dihitung Tentunya disini al-lafdu'a adalah, umbama, al-dibuang, laf-dun Laf-dun, tidak ada yang sesuai dengan wazan isim fa'il Berarti al-lafdu'a adalah bukan isim fa'il, bukan isim maf'ol dan juga bukan masdar yang tertulis dalam rumus Yang tertulis dalam rumus-rumus tidak ada Tidak ada wazan yang sesuai dengan yang tertulis dalam rumus Maka bagaimana kalau tidak sesuai dengan apa yang ada di rumus Yaitu rumus isim fa'il, rumus isim maf'ol dan rumus masdar Maka lafal tersebut yang menentukan adalah kamus Yang ditentukan kamus apa saja Termasuk masdar madi tiga huruf Masdar mim, jamak taksir, jamit Nah disini al-lafdu'a adalah termasuk yang dengan kamus yang berupa jamit Al-lafdu'a berikutnya setelah A1, A2 selesai Al-kalamu ada pun yang dinamakan kalam gua itu ada pun kalam Al-lafdu'a itu lafad Maka sekarang al-lafdu'a pada rumus A3-nya Rumus A3 adalah menyusun Moftada khobar pelengkap, moftada pelengkap khobar Dan bisa juga khobar, moftada pelengkap susunannya seperti itu Jadi dalam rumus A3 Perlu diingat bahwa khobar adalah bagian daripada yang menyemburnakan fa'idah Sebagaimana pada di dalam materi sebelumnya Khobar adalah bagian yang menyemburnakan fa'idah Pantas di mana itu atau adalah Maka dengan demikian Kita coba mana lagi Al-lafdu'a ada pun yang dinamakan lafal Ada pun yang dinamakan kalam Huwa itu ada pun kalam Al-lafdu'a itu lafad Itu lafad Berarti sesuai setelah moftada dan pantas Diberi mana itu atau adalah Jadi al-lafdu menjadi khobar Karena setelah moftada Moftada nyahuwa Dan pantas bermakna itu atau adalah Ingat setelah moftada tidak mesti langsung khobar Apabila setelah moftada tidak pantas diberi makna itu atau adalah Maka bukan menjadi khobar Melainkan menjadi pelengkap Khobar adalah bagian yang menyemburkan fa'idah Wal khobarul juz'ul mutimul fa'idah Kallahu barun wal ayadi syahidah Wa mufradan yaktiwayati jumlah Hawyata makna ladisi kotlah Khobar bagian penyempurna fa'idah Macamnya khobar mufradan khobar jumlah Lagu-lagu nada terserah antum semua Silahkan kreasi sendiri Maka al-lafdu disini adalah khobar Sebagaimana sebelumnya telah kita bahas Khobar ada dua Ada khobar mufrad Ada khobar gairu mufrad Yang mufrad ada bentuknya yang mustak Ada pula yang jamit Dan yang mustak juga dibagi dua serta jamit Ada yang mustak yang bentuknya modof Ada juga jamit bentuknya modof Ada yang mustak bentuknya tidak modof Ada yang khobar berupa jamit yang bentuknya juga tidak modof Ada pula khobar gairu mufrad Apa khobar gairu mufrad? Khobar gairu mufrad khobar yang berupa jumlah Ada pembagiannya Ada jumlah ismiya Ada jumlah filia Sebagaimana keterangan sebelumnya Dan ada yang khobar gairu mufrad itu Shib hu jumlah Jadi khobar gairu mufrad dibagi dua Ada khobar jumlah Ada shib hu jumlah Yang shib hu jumlah Apabila khobarnya terdiri dari Jer majurur Atau berupa huruf jer khobarnya Atau berupa darob dan madrubnya Maka disebutlah khobar gairu mufrad Yang shib hu jumlah Tapi kalau khobarnya mengandung muqtada khobar Atau mengandung fi'il fa'il Maka disebut khobar gairu mufrad yang jumlah Bukan shib hu jumlah Maka disini dapat kita kesimpulkan Bahwa al-labdu Mana? Al-labdu ada pun yang dinamakan lafal Gua itu ada pun lafal Ada yang mana iya lafal Iya kalam Al-labdu ada pun yang dinamakan kalam Huwa itu ada pun kalam Ada yang mana iya kalam Al-labdu itu lafat Jadi khobar Al-labdu itu lafat Berarti al-labdu disini adalah khobar Khobarnya adalah khobar mufrad Mufradnya yang mana? Yang mudok pagairu mudok Adalah khobar yang jamit Khobar yang gairu mudok Yang mufrad yang jamit Nah disini Jadi al-labdu adalah khobar Khobar Khobarnya adalah khobar mufrad Mufrad yang mustak apa jamit? Khobar yang jamit Jamit yang mudok atau gairu mudok Jamit yang gairu mudok Artinya apa? Khobarnya bukan jamit yang tidak susunan mudok Dan mudok Ileh Apabila al-labdu menjadi khobar Maka berikutnya kita tentukan Jadi kenapa dibaca du tidak do atau di Kok tidak al-labdo atau al-labdi Karena apabila menjadi khobar Maka khobar hukumnya rofa Wa rofa'u muqtada ambil ibtidak Kadaika rofa'u khobarim bil muqtada Sebab jadi awalan muqtada rofa Sebab adanya muqtada khobar rofa Jadi kenapa dibaca du Ya karena menjadi khobar Khobar dari mana? Daripada huah Dan huah sendiri menjadi khobar dari mana? Dari al-kalamu Jadi khobarnya mengandung jumlah Sebab di dalam khobar terdapat Mubtada dan khobar Khobarnya masih mengandung muqtada dan khobar Apabila muqtada al-labdu menjadi khobar Dan khobar hukumnya rofa' Tanda rofa'nya Menggunakan doma Du Sebab rofa' itu ada yang rofa' dengan alif Ada yang rofa' dengan waw Jadi al-labdu Kenapa du? Karena menjadi khobar Khobar hukumnya rofa' Tanda rofa'nya adalah dengan doma Karena isi mufrat Jadi isi mufrat rofa'nya dengan doma Dasarnya rofa' doma Farfa' bidhammin wanshiban fathan wajur Kasrangka zikrullahi abdahu yasur Wadzimbitaskinin waghairu madzukir Yanubunah wujia'ahu bani namir Rafa' doma nasufat ajazm sukun Jarkasrah zikrullah Allah dengan tekun Pembahasan berikutnya al-labdu adalah doma Doma menjadi tanda rofa' Ada di empat tempat Satu isi mufrat Seperti nasurah zaidun Kor al-fatal qur'ana Kemudian jadi al-fatal rofa'nya dikira-kirakan Dua di jama' taksir doma Arkanu Jadi arkanus sholati Ada pun beberapa rukunya sholat Arkanu menjadi mutadak Menjadi mutadak sebab ma'rifat berada di awal kalimat Ma'rifat karena mudof yang mudof ilenya ma'rifat Mana mudof ilenya as-sholati Ma'rifat sebab apa mudof ilenya Ma'rifat karena al Tanda rofa'nya dengan apa? Dengan doma Kenapa? Karena jama' taksir Yang kedua rofa' dengan doma juga Yang ketiga adalah jama' mu'ana salim Ja'atil muslimatuh Tidak ja'atil muslimata Ja'atil muslimati Kenapa? Karena al-muslimatuh dalam keadaan rofa' Nanti pembahasannya disini jilid empat Kemudian yang juga rofa' dengan doma adalah Fi'il modore' yang tidak bersambung dengan sesuatu Zaidun yaktubut darsah Yaktubuh Tidak yaktuba atau yaktubi Karena dalam modore' itu hukumnya rofa' Materinya nanti ini dijilid lima Al-labdu Tanpa tanwin Karena ada al Jadi tidak dibaca Al-kalamu huwa Al-labdun Tidak Tidak dengan tanwin Karena ada al Wa yukhzafud Tanwinufil Ismi'idha Daholafihianwabil Aksikada Isim jika ada Al-tanwin dibuang Bila tidak ada Al-tanwin dipasang Baiklah sampai disini dulu materi kali ini Al-Murakab Al-Mufid Bilwati Kita lanjutkan berikutnya Yang belum subscribe Klik dulu subscribe-nya Yang sudah subscribe Silahkan tekan tombol like dan loncengnya Agar selalu mendapatkan notifikasi Dan merupakan bentuk support atau dukungan pada kami Semoga apa yang kita baca Apa yang kita dengarkan Apa yang saya sampaikan Apa yang kita pelajari bersama Mendapatkan ilmu yang manfaat Atau bermanfaat dan barokah Amin Amin Allahumma amin Allahu alam bersawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh